Intro Saya sedang dalam perjalanan di wilayah Wakatobi, Bau-Bau, Buton, Kendari untuk pelayanan sosial di tempat ini. Melihat keindahan tempat ini, wow, luar biasa. Saya menyampaikan inspirasi mengenai pernikahan yang bahagia. Banyak orang bisa menikah, tapi bagaimana bahagia? Itu kita butuh pencerahan yang memberi kekuatan untuk kita bisa menjalani hari-hari yang panjang dengan bahagia. Di zaman yang serba instan, digital ini, maka satu hal yang tidak instan adalah hubungan yang kuat. Ih Pak Jarot enak ya, nasibnya baik, pernikahannya bahagia. Eh tunggu, bukan nasib. Kami membangun sikap-sikap bahagia melalui relasi yang dibangun dengan komunikasi yang intens antara suami istri. Karena itu dapatkan inspirasi mengenai komunikasi di dalam pernikahan. Di dalam berkomunikasi, maka boleh menegur, boleh usul, tetapi jangan membandingkan. Misalnya bilang aja, mah, wah kamu kalau pakai lipstick warna ini cocok sekali, nah itu namanya usul. Atau ya bilang aja, kamu kalau pakai lipstick tipis kayaknya lebih enak. Nah, tapi jangan membandingkan, mah kalau pakai lipstick jangan tebal-tebal. Kayak tetangga sesebelah itu loh, wah tipis, cantik ya. Kamu kalau masak jangan pakai kecap ya, kayak mamah itu loh, waduh. Kalau dibandingkan bisa marah ya, kamu kalau suka sama dia, kamu kawin aja sama dia gitu kan. Eh dibandingkan gitu ya, bahkan dengan ibunya sendiri. Wah mamahku tuh kalau masak begini pakai kecap, ya sudah. Makan di rumah mamahusana gitu kan, gak suka dibandingkan. Kenapa sih orang gak suka dibandingkan? Karena dengan membandingkan, maka sebenarnya Anda menyerang pribadinya. Anda meremehkan atau Anda merendahkan. Orang mau ditegor, orang mau terima usul, tapi cara itu penting. Ketika dari cara itu dia merasa diserang, disalahkan, maka dia akan fight. Tapi kalau dari caranya benar, dia merasa diperhatikan, diberi masukan, dia akan senang hati. Karena itu belajarlah menyampaikan, cara menyampaikannya. Soal isinya, saya yakin semua Anda pandai, semua Anda pinter. Tapi cara itu penting di dalam berkomunikasi. Bagaimana berkomunikasi yang baik dengan pasangan, maka cara itu penting. Sering pasangan setuju dengan isinya, setuju dengan usulnya, cuma gak suka caranya gitu ya. Lalu saya ngobrol dengan ibu-ibu atau bapak-bapak, apa yang bapak-ibu gak sukai dari cara pasangan Anda. Caranya itu loh, ngotot gitu ya, maksa gitu ya. Saya juga mau diajak ke sana, tapi gak usah maksa gitu ya. Saya juga mau diajak makan di sana, tapi jangan maksa gitu ya. Ketika dipaksa, maka seleranya berkurang gitu ya. Jangankan makan gitu ya, misalnya seks nih, hal yang menyenangkan pun gitu ya. Kalau misalnya istri maksa suami, suami juga pengen sebenarnya gitu ya. Tapi kalau dipaksa kan rasanya kayak jadi kebutuhannya dia, bukan kebutuhan kita. Nah, jadi tipsnya dalam berkomunikasi, jangan memaksa. Komunikasi yang memaksa itu merefleksikan ya. Mewakili hubungan seperti bos dan anak buah, manajer dan pegawainya. Bukan teman hidup yang setara. Maka belajarlah untuk menghargai pasangan dan mulai komunikasi yang tidak memaksa. Tapi misalnya sebuah usulan. Kalau menurut saya begini, kalau bagaimana menurut kamu? Ya, kalau saya pikir sih ini lebih baik. Tapi kalau menurut kamu lebih baik, ya mungkin lebih baik juga yang pikiran kamu. Tapi saya ingin denger pikiran kamu bagaimana. Nah, ini kan gaya bahasa yang tidak memaksa. Karena didasari pengertian se-level. Ketika Anda sesama manajer di kantor berbicara, Anda tidak memaksa, bukan? Tapi ketika ada anak buah, kerjakan ini, berlakukan itu, ambil ini, ambil itu ya. Walaupun pakai kata tolong, gitu ya. Pakai kata tolong, tapi maksa ya. Sama juga. Jadi, sebenarnya gaya bahasa memaksa ini mewakili, merefleksi bagaimana Anda memandang pasangan Anda. Inilah inspirasi yang saya sampaikan dari Sulawesi Tenggara. Salam dasyat luar biasa! Terima kasih telah menonton!